Pemirsa petugas PT Air Minum Bandar Masih mendadak berjibaku dengan air bocor di Teluk Dalam. Para pekerja pun malam hingga siang bekerja keras agar air bisa kembali lancar untuk pelanggan. Proses perbaikan kebocoran pipa diameter 630 mm di Jalan Sutoyo Es, tepatnya di dekat Pasar Teluk Dalam atau depan langgar As Salikin, akhirnya rampung Kamis 4 Januari 2024. Pekerjaan dinyatakan selesai sekitar pukul setengah 4 sore dengan cara mengganti pipa yang bocor untuk kemudian disambung dengan yang baru. Pasokan air bersih yang semula dimatikan ke Kecamatan Banjermasin Barat dan Tengah pun telah didistribusikan kembali, hingga bisa kembali normal seperti biasa. Diakui pihak Pembandar Masih, proses perbaikan ini sempat berlangsung lama. Tantaran sejumlah kendala di lapangan, usai diketahui kebocoran pada Rabu sore kemarin. Kendalanya pada saat ini karena cuaca, hujan, terus pasang surut sungai yang lama sekali surutnya. Kemudian di lokasi ini, di kebetulan pasti abut menjembatkan jembatan masuk ke Mosola As Salikin ini. Pihak Pembandar Masih pun berharap tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Guna kenyamanan pasokan air bersih ke masyarakat. Ahmad Bakpur, Banjar TV Pembandar Masih, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih.